Terdakwa kasus kekarenteran kesehatan Rishi Shihab memprotes terkait ketiadaan layanan streaming saat sidang pembacaan eksepsi pada Jumat lalu. Rishi Shihab kemudian membandingkannya dengan tanggapan JPU atas eksepsinya yang ditayangkan secara streaming. Ia pun menilai hal ini dapat merugikan dirinya. Diketahui sidang beragendakan pembacaan eksepsi Rishi Shihab digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Jumat 26 Maret lalu. Namun, proses tersebut tidak ditayangkan secara langsung melalui streaming online. Dikutip dari Kompas.com, Rabu 31 Maret, Rishi Shihab menilai dirinya merasa dirugikan. Mantan imam besar from Pembela Islam atau FPI itu kemudian membandingkannya dengan sidang tanggapan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang disiarkan secara online. Rishi Shihab pun menilai perbedaan tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap dirinya. Menurutnya, banyak orang yang ingin mengetahui secara langsung isi dari pembelaannya. Rizik pun meminta majelis hakim untuk menayangkan ulang rekaman sidang pembacaan eksepsi sehingga bisa diakses secara terbuka oleh publik. Seperti diberitakan sebelumnya, Rishi Shihab telah membacakan eksepsinya terkait kasus penganggaran kekarantinan kesehatan pada Jumat 26 Maret di PNJAK Timur. Dalam nota keberatannya itu, Rizik menyinggung sejumat tokoh mulai dari Menkopol Hukam Mahfud MD hingga Presiden Joko Widodo. Menanggapi eksepsi Rizik, JPU meminta agar Rizik tidak melakukan pengiringan opini terutama saat menyinggung Mahfud MD dan juga Jokowi. Jaksa pun mengatakan tiap tindakan yang dilakukan JPU telah sesuai dengan tugas dan mewenang aparat pendegak hukum negara dalam lingkup Integrated Criminal Justice System atau ICGS. Jalapa Penyelunat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton